selamat menikmati 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 tetap ada selamat menikmati selamat menikmati contoh bahasis data di rumah sakit ini sistem informasi rumah sakit di rumah sakit itu punya sistem informasi dan dia digunakan untuk mempermudah pengolahan data sistem ini tentunya sudah menggunakan metode terkomputerisasi karena dengan penggunaan metode komputerisasi proses pengimputan data, proses pengambilan data maupun proses pengupdatean data ini mudah, cepat, dan akurat objek, misalkan ada yang nama di sistem informasi sakit itu ada petugas, ada pasien, ada dokter, ada ruang ini hanya yang terlibatnya orang-orang yang berhubungan dengan pengobatannya atau perawatannya misalkan ada istilah entitas entitasnya ya, orang yang terlibat tadi subjeknya, ada petugas, ini menyimpat informasi identitas dari petugas jaga pasien menyimpan informasi identitas pasien dokter menyimpan informasi identitas dari dokter ruang menyimpan informasi identitas ruangan dan rawat inap, ini menyimpan informasi dari administrasi pembayaran pasien ini adalah istilah entitas ya entitas ini dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud biasanya dalam bentuk apakah itu benda atau apa atau orang ini contohkan petugas itu orang ini kalau berbicara, tadi kan jadi entitas itu jadi sebuah tabel biasanya atau jadi sebuah objek yang memang terlibat satu sama lain terus ada istilah petugas, petugas ini tadi saya bilang dia di dalamnya punya atribut atau atribut ini ada tadi build name petugas kebetulan dia punya kode petugas mencirikan bahwa atribut petugas ini ya dia punya kode terus ada cara ini menggambarkan bahwa kode petugas ini isinya itu karakter sepanjang 10-10 itu kenapa ada primary key? ya biasanya petugas itu dibedakan oleh kode ada nomor khusus kan bagian perawat apa kodenya bagian dokter perawat kodenya apa bagian obat bagian poliklinik kan punya kode tersentu itu primary key, jadi kunci pembeda antara petugas yang satu dengan yang lainnya terus ada yang selanjutnya ada nama petugas itu pasti dia punya nama tipe datanya parchar ini parchar itu variable karakter dengan panjang karakter 30 jadi isian namanya si ini hanya 30 terus ada alamat petugas ini ini lebih panjang lagi isiannya variable dan karakter buruk, abjad atau sejenisnya panjangnya 50 karakter terus ada jam jaga ini karakter 15 dan seterusnya ini pasien, di pasien pun sama biasanya kan pasien punya kode sendiri karena kan tiap polikodenya ada ini ada makanya sama kode pasien karakter 10 primary key gitu terus nanti si kode dokter tadi eh nanti kode dokter itu ada yang namanya primary juga si dokter hanya punya kode khusus tipe datanya disesuaikan mau cara atau apa kebetulan ini contoh kan dokter punya kode tertentu dokter bedah, dokter umum, dokter anak, dokter sarap, dokter lang kulit nah itu punya kode khusus makanya kan kode dokter jadi primary key kalau di pasien kode dokter jadi origin key kunci tamu yang memang menghubungkan antara si kunci utama di dokter dengan di tabel pasien dan seterusnya ini ruang, ada kode ruangan di beda ini kan kode ruangan mawar, melati, biasanya kan raplesia uang apa itu kan nama-nama bunga biasanya kan nama-nama itu kan punya kode khusus nama ruangannya, nama gedung, gedung sebelah kode rawat inep juga sama rawat inep punya kodenya karena untuk membedakan bahwa orang ini nanti pasien ini petugas mengelola kayak gimana itu dibedakan oleh kode rawat inepnya dan pembayaran juga kode pembayaran ada yang membedakan kenapa? karena tiap nanti kan pasien yang membayar itu kodenya khusus yang kliniknya kodenya apa kodenya apa muncul ini struktur tabel yang contoh menggambarkan sebuah sistem informasi rumah sakit jadi kalau ada yang namanya diagram IR diagram di komputer di kebetulan di orang informatika atau orang sispo ini belajar yang seperti ini dia merancang sebuah tabel menggambarkan sistem informasi rumah sakit biasanya untuk menggambarkan proses yang kejadian di rumah sakit itu untuk penyimpanan datanya ya dalam bentuk IR diagram atau diagram relasi menggambarkan entitas ini ini contoh kan ada satu petugas melayani pembayaran pasien ini ada petugas ini melayani pembayaran pasiennya ini kan dua pasien membayar pada tabel pembayaran terus pasien ini memang membayar pembayaran kesini kan terus ada yang ketiga dokter digunakan untuk pasien dokter ini merawat pasien ya si dokter memang diberhubungannya dengan pasien terus nanti ada pasien dengan rawat inap diam-diam pasien menginap rawat inap terus ada lima ruang digunakan untuk rawat inap ini ruang digunakan untuk rawat inap jadi ini maksud tanda kotak persegi panjang itu entitas ini kalau ini relasi hubungan kalau ini, ini fieldnya tadi elemen datanya ini di relasi tabel ada yang seperti ini jadi ini hanya menggambarkan biar rekan-rekan dari keperawatan juga tahu bahwa penyimpanan data itu sebenarnya ada relasi yang menggambarkan antar entitas atau tabel yang memang nanti terjadi proses penyimpanan itu disitu di sebuah sistem rumah sakit, klinik, atau sejenisnya ya ini yang menggambarkan relasi tabelnya seperti ini ini contoh ada yang namanya poregen key, primary key ada yang kunci tamu itu istilahnya, isi bahasa inggrisnya istilahnya, isi indonesianya terus nanti ada sebut dengan derajat kardinalitas kalau orang komputer itu satu kebanyak biasanya nanti contoh misalkan satu dokter merawat banyak pasien atau banyak dokter merawat banyak pasien terus ada kondisi juga satu dokter hanya merawat satu pasien ini itu derajat kardinalitas satu kebanyak, banyak kebanyak banyak satu ke satu nah itu lebih detailnya di manajemen relasi tabel ada yang istilah seperti itu tapi saya tidak menjelaskan kesana karena memang anda cukup mengetahui aja bahwa relasi tabel seperti ini gambarannya itu orang, biarkan orang komputer atau orang informatika yang merancang sistem seperti ini nah ini digambarkan pakai software lagi ini ada namanya software power designer CBS power designer atau Rasyona atau case studio digambarkan seperti ini tadi kan konsep manualnya ini diagram IR Percy Martin disilahnya disebutnya kalau ini diagram IR yang memang menggambarkan real fisik dalam sebuah tabel proses penyimpanannya seperti apa ada pembayaran, petugas kode rawat inap, kode rawat inap kode pembayaran pasien, kode pasien, kode dokter ini ruang, kode ruang disini juga ada ini semua terhubung tadi ada di catat di atas pakaian basis data sudah dirancang dan dapat digunakan kenapa saya harus menggunakan basis data? jawabannya adalah sebuah perbandingan bagaimana antar kegiatan organisasi yang belum menggunakan komputer sebagai alat untuk penunjang pelayanan fungsi IR diagram ini yaitu untuk menghindari satu pengulangan data tidak seragamnya perekaman data tidak konsistennya data data yang diurang-ulang ini nanti akan menjadi data yang tidak bermapaan kartu berobat tadi register pasien data setiap dokumen ini kalau ada duplikasi data nanti kan tidak efisien maksudnya nana-nana itu duplikat alamat orang ini dimana kan bikin lagi-bikin lagi kartu berobatnya sehingga nanti kan hasil pasien itu bisa berbeda-beda bingung tapi dengan database kan kalau itu dihindari ada yang sama nama yang sama ya bisa dibedakan dengan alamat dan sebagainya nanti kan ada yang namanya sama kok sama ya kodonya berbeda tidak seragamnya rekaman data ini sangat terjadi ketika dengan cara memasukkan data proses memasukkan data nama pasiennya Muhammad bisa kan banyak versi kan nama asep banyak biasanya Muhammad ini Muhammad Muhammad seringnya kan persepsinya kayak gimana tentunya kalau tidak pakai database kan anda akan bingung mencari berkas fisik Muhammad tapi ngga database yang di search oh ini Muhammad U Muhammad O Muhammad belakangnya apa atau asep apa ya gitu lebih enak terus ada tidak konsistensinya data ini tidak konsistensi ini dilihat dari bagaimana data tersebut berjalan mulai dari pertama awal masuk sampai keluar lagi data jika di awal penerapan pasien misalnya anda nginputkan salah terus dikoreksi di tengah pelayanan berlangsung maka data itu kan terkoreksi semuanya ya karena memang misalkan pada proses add change ubah data update atau hapus berbeda jika data tersebut di input secara konvensionalnya adalah tidak sama data kalau pakai sistem kan enak bisa ngerubah langsung tapi yang konvensional kan tidak sama data karena pelayanan itu langsung kemudian nama salah dikoreksi maka semuanya itu belum tutup benar maksud di sini kalau yang konvensional kan ada salah nginput udah masuk ya yaudah nanti namanya biasanya kayak nama ijazah langil lama kan ada yang sering namanya salah gitu kan karena memang udah dicetak ya yaudah berkas fisik jadi tapi kalau dengan sistem database kan biasanya kalau udah dicetak dicek dulu ini benar enggak nanti bisa dirubahkan tinggal print dan ada seterusnya kayak gitu nah seluruh kelemahan ini dapat dicari solusinya dengan menggunakan penyimpanan data yang sistematik adanya basis data ini yang terguna sisir menjadi sesuatu kesatuan yang paling dihubung yang saling dihubungan jika data tersebut dibuat menjadi fisik tentunya letaknya dengan yang ini pasti saling berjauhan tetapi secara logika itu saling berintegrasi itu enaknya kalau ada database terus ada manajemen jaringan komputer di sebuah instansi rumah sakit ini terdapat ada jaringannya pastikan karena memang basis data ini komputer ini kalau tidak ada jaringan itu tidak bisa berinteraksi makanya ketika anda berbicara dengan basis data bukan tanpa jaringan maka itu tidak akan cukup basis data utamanya itu ya dia menyambungkan data yang diakses oleh bagian apapun jika komputer tidak dihubung jaringan maka basis data tersebut tidak banyak artinya ini jaringan komputer merupakan salah satu alat komunikasi jadi komunikasi antar komputer dengan yang lainnya mungkin biasanya basis data secara lokal dapat berhubungan dengan lain lokal ini ya ada 2-3 komputer dalam satu gedung dalam satu ruangan tapi hanya sebatas komputer itu saja tapi dengan jaringan kan anda bisa bersalah komunikasi antar komputer yang memang komplek bisa antar gedung antar apa ini menggunakan media komunikasi ini disini akan dibahas media komunikasi jaringan komputer apa yang pertama pasti komputer komputernya power yang kemarin saya bahas ada yang main prem seperti itu komputernya server dan sebagainya alat komunikasi ada yang namanya hub ada yang namanya switch ada yang namanya modem ada repeater ada router ada bridge ada gateway terus ada media transmisi media untuk penyebarannya dengan instalasi biayanya kendalanya kecepatan topologi jaringan yang dirancang seperti apa itu kan ada penggian beda-beda hub switch hanya untuk menyimpan biasanya untuk menyambungkan dari modem ke komputeran lainnya biasanya pilih hub atau switch tapi kalau kita pengen menyebarkan lagi melalui IP biasanya pakai router ini tapi kalau repeater hanya mengulang lagi tapi kalau router bisa dirute lagi ke yang lain perbedaan router dan repeater sama-sama bisa membuat internet tapi yang membedakan router ini bisa dia nge-rute lagi ke jaringan yang lain misalkan pengen dijadikan nyebarin ke gedung yang sebelah tinggal pakai router coloknya nanti dia bisa ada jaringan lagi ke ruangan yang lainnya tapi kalau dengan repeater hanya bisa sampai sana saja di internet tapi dengan router dia bisa lagi ke ruangan lainnya lebih ada bridge, ada gateway banyak lah isilah-isilah ini ini router board mikrotik kalau ini repeater terus ini hub switch ini ada bridge, ada gateway alat-alatnya terus ada NIC kartu jaringan yang memang di kebelakang komputer anda atau di laptop anda yang memang bisa nyolok kabel RG45 untuk jaringan intir internet nih istilah internet baterai terakhir ya istilah internet ini gak perlu ini lagi lah orang-orang kan juga tahu cuma membedakan internet ini ya yang sama dengan jaringan komputer kalau istilahnya itu interkoneksi network macamnya banyak ada LAN lokal area jaringan lokal di satu gedung menghubungkan antar gedung menghubungkan antar ruangan terus ada yang WAN wide area network untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dua LAN yang berbeda terus ada yang lagi jaringan itu terbagi lagi ada yang wired menggunakan kabel wired network dan wireless tanpa kabel internet dua-duanya pakai kabel dan internet tanpa kabel kartu anda handphone itu wireless tak ingat tanpa kabel sejarahnya ini ditemukan tahun 60 oleh Departemen Pertahanan Amerika ya yang memang melalui program istilahnya ARPA itu ARPA bukan APRA ya ARPA Advanced Research Project Agency dimana ARPA ini menjadi sikal bakal adanya internet di awalnya dengan membuka gabungan projek penyeliti dalam satu jaringan yang disebut dengan ARPANET APRA NET ARPANET maaf salah matik sampai saat ini teknologi internet yang anda gunakan habis semua negara ini sudah terkoneksi jaringan secara global ini keberhasilan internet ini tidak hanya memang sebatas penggunaan internet lagi tapi ada yang namanya jaringan protokol TCV-IV di jaringan yang kita pakai itu ada yang namanya TCV atau IP protokol yang menghubungkan adanya hubungan antar komputer asalkan sudah ada network interface CAD, card dan software pendukungnya kita bisa saling berhubungan pendukung lainnya ya tentu infrastruktur dari komunikasi seperti jaringan telepon satelit kabel bawah laut ya kayak sistem yang sekarang in the home sering gangguan kan yaitu kabel bawah lautnya dulu kan digigit ikan digigit makhluk yang di dalam laut itu sampai putus-putus yang disambungin lagi atau bocor kayak gitu itu jaringan kabel bawah laut dan jenis layanan ini ini banyaknya ada www ya ini biasanya kan situs web bisa diakses www www Anda ngetik www facebook www gmail www alamat itu kan menggambarkan web situs web seperti ini biasanya itu menggunakan IP address juga email electronic email ini menggantikan peran surat fisik di post bisa berbentuk gambar animasi file yang lainnya internet kan sekarang rata Anda harus punya email kan karena memang wajiban kita untuk mengirim file yang berbentuk digital tadi terus ada e-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik dimana peserta didik kayak guru dosen mahasiswa kita bisa berkomunikasi jarak jauh komputer menjadi pengarantara antara pengajar dan peserta didik dengan e-learning ini kita bisa mengajar dengan berulang-ulang saya ini bikin video Anda bisa menontonnya sehingga nanti lebih memudahkan kalau ada lupa tinggal tonton jadi government ini bentuk pelayanan terhadap pemerintah ke masyarakat dengan mempunyai teknologi informasi modelnya banyak ada government to citizen atau government to customer government to employee government to business government atau big up ini memudahkan peningkatan efisiensi kenyamanan akselabilitas untuk pelayanan publik dan mailing list mailing list ini kan forum email diskusi dulu ada yang namanya kaskus yahoo messenger dulu itu sekarang kan yang seperti ini ini garang diganti lah ini mau pelayanan internet itu menggunakan kayak sekarang media sosial kayak whatsapp telegram michat lain dan sebagainya itu mailing ini sebenarnya diganti oleh media sosial sekarang yang sering anda pakai itu Facebook dan lain sebagainya terus ada lagi e-commerce nih e-commerce ini situs apa perdagangan internet internet dengan adanya internet e-commerce ini anda bisa tanpa repot belanja ke mall atau supermarket untuk membeli barangnya ini cukup buka laptop handphone anda masuk ke alamat e-commerce nya pesen bayar transfer COD anda bisa nari pemberang di rumah anda Shopee COD Lazada Tokopedia Bukalampak Jackmo CDID apa yang ini teh banyak lah itu di situs e-banking ini transaksi transfer uang kalau pakai elektronik bayi cepet kan anda tidak perlu ke bank ke ATM tinggal bikin akun e-banking ke perbankan anda dapat username passwordnya nanti tinggal transfer di mbanking atau di handphone itu kan lebih cepet sekarang ada lambi teknologi yang baru dompet digital opos opipay dana gopay kiris lebih mudah lagi transfer tanpa perlu ini tinggal punya itu kan isi saldo mana bisa layanan chatting ini nyambung dengan tadi yang mail inggris chatting dulu pakai namanya IRC internet jaman saya kuliah jaman saya SMA itu ada anda mungkin belum disini yang sekarang generasi sekarang enggak pakai anda pakainya ya pasti lain whatsapp telegram itu kan jati kalau jaman nanti saya pakai IRC ini sekarang udah banyak canggih lagi bisa ngirim video langsung terus ada poip poip ini poip internet protokol kita bisa bicara pilihan telepon dengan dia gratis jadi kalau poip ini anda hanya punya internet tanpa harus membayar pulsa telepon di tahun dulu 2016 sekarang kan udah bisa memang dengan WA kan kita tidak perlu bayar telepon itu contohnya poip WA telepon video-video call yang itu terapkan dari poip jadi kita tinggal bayar internetnya aja tanpa harus bayar pulsa itu contoh penerapan kalau ini ada studi kasus silahkan ya anda bisa dilihat sendirilah ada jaringan di sebuah rumah sakit katakan rumah sakit Muhammadiyah ini dia punya jaringan internet dan sistemnya hardware-nya pada jaringan ini ada sebuah status helper ada buah router dan berapa switch kedua jaringan terbit ada satu terpisah terus jaringan ini yang ada pada rumah sakit Muhammadiyah Kolemang dipisahkan oleh gedung satu gudang-gudangnya teknologinya menggunakan setara tujuan membangun jaringan komputer itu membawa informasi secara tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim transmit dan menuju ke sisi receiver mengalami media komunikasi jadi dengan manfaat jaringan ini kita bisa sebagai user ada yang kerja di perawat ada yang kerja di dokter nanti ada yang ya ditingkat-tingkat ke klinik rumah sakit dan sebagainya kita bisa yang pertama kan pengguna bisa saling berbagi printer ya anda bisa saling printer kalau sudah ada jaringan itu yang paling gampang kita tidak perlu install printer di tiap komputer anda tinggal koneksi ke komputer yang punya printer koneksikan sharing anda bisa nge-print jarak jauh dan jaringan komputer itu juga ini membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date itu yang paling penting penyimpanan data tanter pusat dikeluar dengan baik pengguna pengguna bisa mengakses data di berbagai lokasi yang berbeda dengan akses yang bisa diatur nanti orang ini hanya bisa ini orang ini hanya bisa komputer ini hanya bisa bisa kayak gitu jadi dengan komputer juga ini membantu proses berbagi data data sharing anda bisa nyimpan file di komputer klinik orang obat bisa mengakses nanti ya bisa dengan menggunakan password atau apa sehingga tidak perlu nge-gidik saya nyerahin berkas ini wah berapa lantai tinggal di sharing aja di drive dengan apa istilahnya itu ya terus jaringan komputer ini memungkinkan kelompok bekerja komunikasi lebih efesien ya substansinya penyampaian pesan secara elektronik bisa akan jadwala kematauan proyek kompresi online groupware bertujuan ini pekerjaan kita menjadi lebih efektif kalau ada jaringan kan anda bisa sudah perlu nge-gidik lah kerja itu ya tinggal lewat sharing file kayak gitu meet di online kayak gimana karena kan ya capek beda gedung rumah sakit yang di luar negeri kan itu beda tinggal sistemnya sering terhubung nah ini dan yang paling penting itu juga dengan jaringan ini bisa membantu perusahaan rumah sakit tapi ini ini melayani pelanggannya dengan pasien dengan lebih efek ini contoh gambarannya lah rumah sakit ada PRU ada internet dia punya suite terhubung server ini dengan server apa file servernya lockstation di ruangan mana di klinik di apa lah ini file servernya ini web servernya online nya ini penyimpanan file nya nanti kan yang bagian apa bisa mengakses print server ini file server apa ini menggunakan jaringan paper biasanya ini contoh aja gambaran dari sebuah sistem rumah sakit secara umum jadi tiap peruangan kan beda-beda nanti anda bisa bagian yang ini ngoksi kesini ini gak ses kesini tapi harus ada persetujuan tertentu karena memang ada admin jadi kan biasanya yang mengolong mengontrol komputer ini hanya bisa diakses oleh siapa jadi yang beda yang hak akses penumah ada di komputer tersebut jadi yang lain mah hanya bisa mengakses informasinya yang udah jadi diolah biasanya informasinya yang udah jadi diolah ini gak segalanya kan anda jadi kalau namanya berkas-berkas pekerjaan itu gak boleh simpan semarang kalau udah ya simpan di lemari dilatih kunci karena memang kemarin kan saya bilang di sebelumnya ada yang disebut dengan pasien itu data pasien itu sebagai pribadi yang gak boleh di share ke yang lain itu yang terpenting sama di berkas pesiku simpan di tempat yang aman seperti itu ya untuk bahasannya sekarang semoga cukup saya pikirkan penjelasannya cukup bisa memahami rekan-rekan tentang perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan seperti apa ini kan jadi teknologi informasi kesehatan di pertemuan ketiga ini berbicara data-data informasi knowledge terus jenis-jenis data seperti apa manajemen data dengan struktur database pembuatan data seperti apa gambarannya relasinya ini yang tergampar nanti rekan-rekan jadi tahu bahwa ternyata memang dalam sebuah sistem rumah sakit atau klinik itu komplek kita tidak bisa menggampangkan istilahnya karena memang ada berbagai orang-orang yang terlibat di dalamnya jadi harus menyesuaikan sesuai dengan tupoksi atau pekerjaan yang ada di bagian tersebut itu jadi kalau ketika membuat sistem orang-orang kami orang-orang IT memang melihat tupoksi ini orang ini terlibatnya apa orang ini melakukan apa jadi kita tidak bisa karena memang pekerjaan kan sesuai bidangnya jadi harus disesuaikan juga ini yang namanya tupoksi di dalam sebuah organisasi ini harus penting jangan abaikan karena takutnya nanti ya ini bermasalah pekerjaannya memang mengganggu proses layanan sekali lagi terima kasih yang telah menonton tayangan video ini semoga rekan-rekan bisa sejajarnya dengan menonton tayangan video ini bisa membantu pengetahuan rekan-rekan di bahasan tentang teknologi masih di bidang kesehatan seperti ini lagi terima kasih semoga rekan-rekan sehat selalu dan kita semoga bisa bertemu di kelas karena pun memang nanti memerlukan perangkat ketika di kelas nanti tidak ada perangkat komputernya ya rekan-rekan bawa sendiri laptop yang memang bisa membantu rekan-rekan untuk belajar seperti ini lain lagi terima kasih dan dari saya semoga bermanfaat video terbiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih